Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman nama saya Nakiyah Sekarang Nakiyah akan mengkisahkan Salah satu sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Adihya Al-Qalbi bin Khalifah Ia adalah sahabat Rasul yang membunuh 70 orang 70 anak putrinya dengan tangannya sendiri Namun Allah SWT mengampunginya Pada zaman Rasulullah SAW Dia adalah seorang raja kafir dari suku kabilah Arab Yang dari kalangan keluarganya sendiri memiliki pengikut 700 orang Maka Rasulullah SAW sangat ingin dia memasuk Islam Maka Rasulullah SAW pun berdoa Ya Allah berikanlah rezeki keislaman kepada dia Al-Qalbi Amin Lalu setelah sholat fajar Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Wahai Muhammad Sesungguhnya telah aku pancarkan sinar iman ke dalam hati Dihya Al-Qalbi Maka sekarang Ia akan datang untuk menghadap kepadamu Lalu Rasulullah SAW pun menunggu Dihya di masjid Lalu beberapa saat kemudian Dihya pun datang Rasulullah yang melihatnya langsung mengambil kain yang ada di punggungnya Lalu membentangkannya di depannya Dan memberi syarat agar Dihya duduk di situ Melihat perlakuan Rasulullah SAW yang demikian baik Dihya pun menangis Lalu Ia mencium kain itu Lalu ditaruh di kepala dan di matanya Lalu setelah tangisnya meredah Dihya pun bertanya kepada Rasulullah Wahai Nabi Allah Apakah syarat-syarat Islam itu jelaskanlah kepadaku Rasulullah pun menjawab Hendaklah engkau mengucapkan Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Lalu Dihya pun kembali menangis Sampai-sampai Rasulullah pun bertanya Apakah yang menyebabkan kamu menangis Dihya Apakah karena masuk ke dalam Islam atau karena yang lain Lalu Dihya pun menjawab Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar Tanyakanlah kepada Tuhan apakah tebusannya Kalau Ia menyuruhku membunuhku diri sendiri Maka akan aku bunuh diriku sendiri Kalau Ia menyuruhku untuk lepaskan hartaku untuk bersedekah Maka akan aku lepaskan semua hartaku Lalu Rasulullah pun bertanya Apakah dosa besar itu wahai Dihya Dia pun menjawab Aku adalah Aku adalah salah satu dari Raja Arab Aku tidak menghendaki putri-putriku mempunyai suami Hingga disebut Fulan bin Fulan adalah menantu Dihya Maka dari itu aku bunuh semua 70 putriku Lalu Rasulullah pun terkejut Karena besarnya dosa Dihya Maka Rasulullah pun ragu untuk menjawab Ia menunggu perintah dari Allah Lalu beberapa saat kemudian Malaikat Jibril pun turun Lalu menyampaikan kepada Nabi Wahai Rasulullah Katakanlah kepada Dihya Bahwa Allah SWT berfirman Demi keperkasaanku dan kemuliaanku Sesungguhnya Jika engkau membaca kalimat La ilaha illallah Maka akan aku ampuni kekufuranmu selama 60 tahun Akan aku ampuni cacimakimu kepada aku selama 60 tahun Maka bagaimana aku tidak mengampuni dosamu yang membunuh anak-anakmu sendiri Padahal mereka itu adalah anak-anakmu Lalu setelah turun Setelah Allah menyuruh Lalu setelah Lalu setelah Mendengar pengempunan Allah untuk dia Maka dia pun menangis terharu Dia pun memeluk Islam dengan sukacita Lalu ia mendapat tugas untuk menyerahkan surat Islam kepada Raja Heraklius Penguasa Ramawi Timur Nah hikmah yang kita ambil dari kisah tadi itu Bahwa Allah itu Al-Ghofur Maha Pengampun Ia mengampuni orang-orang yang bertawubat kepadanya Asalkan orang itu bertakwa kepada Allah Mentaati semua perintahnya Dan menjauhi larangannya Oke segitu dulu Kisah tentang dia Al-Khalbi bin Khalifa Setelah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah